Halo guys, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kita mau makan nih, makanan khas dari Manado yang akan mengguncang lidah kalian. Dan aku gak mau bikin kalian penasaran lagi. Yuk kita kepoin proses masaknya. Ini dia nih guys, menu sapi dengan bumbu serai yang bikin nilir abis. Cus kita kepoin pembuatannya yuk guys. Nah, pertama-tama siapkan bumbu halusnya. Masukkan semua bumbu ke wajan. Lanjut guys, mari kita masukkan potongan daging sapi. Yuk kita aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Diamkan hingga mendidih selama 20 menit ya. Nah, setelah mendidih dan harum saatnya kita angkat dan plating guys. Wih, 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 gak sabar deh buat nyicipin sapi bumbu serai ini guys. Buat kalian pencinta sop, wajib banget nyobain menu sop khas dari Manado ini. Namanya sop Brennebon Iga. Kita lihat dulu ya proses masaknya. Kita tumis bumbu irisan sampai layu dan harum. Lanjut, kita masukkan air dan iganya. Diaduk-aduk sampai seluruh bumbunya meresap dengan sempurna. Setelah itu diangkat dan kita plating nih mangkok. Woh, lihat tuh guys. Kita prosesin juga nih ikan dua rasa. Unik banget kan? Jadi, ini adalah ikan garupa bakar dengan dua rasa yang berbeda. Proses masaknya juga gampang. Pertama, ikannya dibersihkan dulu dan sudah dibelah menjadi dua. Lalu kita bakar di atas grill. Olesi seluruh permukaan ikan dengan bumbu khas baku sayang. Bakar sehingga berubah warna selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita angkat dan landingkan ikan berupa ke atas piring. Olesi dengan sambal rica dan bumbu kecap. Aduh Gusti, tampilannya menggoda banget nih. Hei, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Bikin Laper. Bener banget guys, masih sama aku ini Cezna Bati. Dan masih sama aku. Dimas Bek. Dimas Bek, nah Bati gak sih? Kita coba dulu berenda bond soupnya. Yuk guys. Tuh, lihat guys. Ini sop Iga. Yang agak susah kalau dimasaknya ya. Susah karena aku harus sabar. Berenda bond itu adalah kacang merah. Iya, aku suka banget kacang merahnya guys. Iya guys, ini adalah...